mengexplore ya seperti itu tadi ada komponen bitcoin itu ada kipografi, software, hardware dan game theory nah disini kalau saya lihat tadi ada sekitar 400 ribuan blockchain yang sudah itu maksudnya 400 ribu itu user tadi kan ada sequential process yang harus dari yang pertama sampai yang terakhir itu tidak boleh kalau di kedua maksudnya tidak valid maka seterusnya akan akan menjadi tidak benar juga itu 400 ribu itu maksudnya jumlah user yang istilahnya bertransaksi atau seperti apa lalu mungkin yang kedua kriptografinya ini kita bisa eksplore kembangkan dari algoritma standar atau kita gunakan metode yang sudah ada yang sudah proofing di di dunia kristigrafi gitu mungkin pertanyaan seperti itu terima kasih baik terima kasih Pak yang tadi jumlahnya 4 ribu itu adalah transaksi yang ada di bitcoin jadi setiap kita melakukan transaksi baik itu mungkin sekarang si bitcoin itu bahkan di ATM pun mungkin masih di luar negeri ya di ATM pun kita bisa ngambil uang mengkonversi dari bitcoin itu ke uang kalau misalnya kemarin-kemarin kita ada hack komputer yang berbasis windows gitu yang dia meminta pembayaran lewat bitcoin nah si transaksi itu pasti ter-record di dalam bitcoin itu sendiri nah sampai sekarang si transaksi-transaksi seperti itu udah sekitar 400 ribu sekian itu jadi kalau itu bukan user tapi apa setiap record transaksi yang yang ada di bitcoin seperti itu nah terus yang pertanyaan kedua mengenai kriptografinya sendiri sebetulnya si kriptoin si bitcoin itu dia memakainya SHA 28 256 SHA 256 itu standar dari NSA-nya sendiri jadi sebetulnya si bukan hal yang baru di apa pengimplementasiannya itu cuman mungkin tadi dari si paper-nya itu sendiri caranya sendiri bagaimana kita menggunakan si kriptografi kriptografi ini sehingga bisa menjadi satu sistem gitu loh sistem yang yang kalau sekarang disebutnya itu bitcoin nah sebetulnya masih banyak masih banyak yang lainnya sih kayak ethereum gitu loh yang tadi smart contract itu sebetulnya di bitcoin itu gak bisa di di crypto currency yang lainnya kayak ethereum diimplementasikannya disana seperti itu oke ada pertanyaan yang lain itu tadi kan hash-nya kalau mb5 juga memungkinkan mb5 kan untuk hash-nya juga ya biasanya seperti itu kan yang terkenal SHH sekian tadi dengan mb5 di dunia kriptografi tidak harus saya salah tadi yang komplipasi aja satu lagi yang persyaratan dari apa si hash-nya ini dia harus punya security apa security mark-nya sendiri itu nah kalau mb5 itu sebetulnya saya gak tahu tuh si mb5 itu bisa menghasilkan sesuatu yang yang sama gitu kalau kita main lagi si nouns-nya itu kan tugasnya si miner itu buat decide nouns-nya apa nih supaya si ID-nya itu valid yang isinya ada 0 0 0-nya itu gitu seperti itu sih kalau mb5 saya masih belum tahu setahu saya tidak ada belum ada block cryptocurrency yang pakai mb5 oke itu ada yang lain pertanyaan mungkin tadi yang di belakang yang di belakang dulu selamat siang pak nama saya Ivan pak dari PINUS jadi yang akan saya tanyakan sedikit keluar sih dari sisi regulasi pak mengingat saat ini pun cryptocurrency yang ada di Indonesia itu secara regulasi itu ilegal dan belum ada aturan yang secara rinci mengatur transaksi blockchain ini sendiri menurut bapak Deden sendiri bagaimana proyeksi untuk cryptocurrency di Indonesia ini terhadap pada ekonomi Indonesia khususnya apakah di legalkan atau tetap di ilegal menurut pandangan mungkin bapak sebagai ekonomis juga mungkin ada sedikit-sedikit bocoran yang kedua adalah sisi negatif dari blockchain itu sendiri dimana setahu saya pak bitcoin sendiri transaksinya itu memang istilahnya transparan tapi untuk data pribadi yang punya bitcoin itu sendiri itu sama sekali tidak ketahuan maksudnya kita misalnya transfer antara account bitcoin ke bitcoin lain itu tidak tidak diketahui detailnya siapa yang mengirim alamatnya dimana dan itu menjadi salah satu celah juga mungkin para koruptor juga untuk melakukan cuci money laundering yang selanjutnya itu fluktuaktif di bitcoin dan di cryptocurrency sendiri mengingat saat ini pun bitcoin itu pak harganya satu bitcoin sekitar 70 jutaan nah ini fluktuaktifnya ini berdasarkan apa pak maksudnya secara market biasanya di market itu kan biasanya uang-uang yang konvensional kan berdasarkan emas misalnya nah sekarang cryptocurrency ini sedikit bisa dijelasin pak bagaimana basisnya terjadinya naik turunnya dari bitcoin itu sendiri terima kasih terima kasih pertanyaannya super pak oke yang pertama soal regulasi memang betul sampai sekarang bank Indonesia masih melarang masih belum mengasih regulasi bahwa bitcoin itu adalah salah satu mata apa alat transaksi yang sah di Indonesia dan mungkin kalau teman-teman yang ikut di community atau segala macam itu jadi jadi isu memang yang sangat kencang sekarang bahkan di di webnya bitcoin.com nya sendiri menyebutkan bahwa Indonesia itu kalau gak salah ya Indonesia itu transaksinya tidak teratas di dunia gitu loh tapi sampai sekarang si bank Indonesia sendiri tidak mengeluarkan si bitcoin itu sebagai alat transaksi yang resmi nah kalau dari saya sendiri sih sebetulnya bitcoin itu hanya salah satu salah satu bentuk pemanfaatan dari blockchain nya sendiri nah si bitcoin kita apa kalau kalau apa terus terangnya hanya untuk bertransaksi bitcoin nya itu sendiri sebenarnya sebenarnya hal-hal yang lain dari teknologi blockchain ini bisa kita adopsi ke ya ke sesuatu yang sangat luas misalnya tadi ada decentralized organization gitu kan decentralized autonomous organization nah mungkin kalau boleh saya apa saya berangan-angan kita jangan terfokusnya ke bitcoin nya gitu tapi ke teknologinya sendiri karena banyak hal yang bisa kita explore di sana ya apa cita-cita tadi bagaimana si Uber itu jadi otonomus gitu loh bagaimana kita bisa menciptakan satu ekosistem yang yang reliable transparan dan hal lain yang diinginkan oleh si blockchain nya sendiri mungkin itu yang pertama ya terus yang kedua tentang akun yang sebetulnya tidak transparan tidak transparan disini ini hanya apa di di dalam in certain circumstance gitu loh karena pernah terjadi ada satu bandar judi gitu yang dia melakukan money laundering di bitcoin nya sendiri dan akhirnya NSA bisa bisa meringkus dia dari transaksi transaksi yang ada di bitcoin nya sendiri mungkin secara secara identitas dia tidak tereksplore tapi secara transaksi sebetulnya itu transparan transparan sekali gitu kita sebetulnya harus kita bedakan antara identitas kita dengan keamanan kita dalam bertransaksi gitu kita mungkin bisa membohong bahwa nama saya adalah apa Chris John tapi ketika saya ngomong disini Chris John ketika itu transparan oh ini namanya bukan ini gitu loh hal-hal seperti itu yang mungkin ya yang yang saya perhatikan dari dari itu semua nah terus kalau pluktuatifnya ini kebetulan bukan di area saya jadi mohon maaf kalau yang pluktuatif itu saya juga masih belum masih belum mengetahui terus terang kenapa si bitcoin itu sekarang sampai 70 juta gitu Pak mungkin nanti saya bisa kontak masnya kalau saya sudah punya jawabannya oke terima kasih jadi intinya tadi saya mau menambahkan intinya blockchain dengan cryptocurrency itu ada perbedaan gitu ya walaupun sama-sama menggunakan teknologi blockchain tetapi itu hal-hal tersebut ada perbedaan mendasar oke silahkan ada yang bertanya lagi mungkin disini ya oke silahkan terima kasih nama saya dia saya ingin menanyakan begini tadi yang sangat menarik untuk yang blockchain ya visinya kan sebenarnya dia bukan hanya nanti diterapkan di industri finansial tapi bisa di logistik education dan healthcare nah yang jadi pertanyaan saya kalau misalkan ada industri yang ingin menggunakan blockchain untuk diterapkan di industrinya itu bagaimana caranya apa yang dibutuhkan oleh industri itu terima kasih ya terima kasih ibu kalau pertanyaannya bagaimana untuk mengimplementasikan blockchain-nya sendiri sebetulnya secara nature blockchain itu terbagi dari jadi tiga public blockchain seperti bitcoin itu saya lupa namanya kalau tidak salah konsorsium blockchain yang dia dibagi hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja misalnya kalau antar bank itu bekerja sama mereka bisa membuat infrastruktur blockchain antar mereka saja atau enggak private blockchain gitu ya mungkin kalau misalnya kita di labs gitu segala macam itu masuknya terhadap private blockchain nah pertanyaannya bagaimana apa kembali ke pertanyaannya bagaimana untuk mengimplementasikan ini sebetulnya ada yang open source kebetulan saya lupa dari linux foundation ada kalau kita mau mengimplementasikan blockchainnya sendiri semuanya open source semuanya baik bitcoin maupun ethereum itu semuanya open source ibu bisa memodifikasinya sendiri sesuai kebutuhannya betul nah ataupun dari apa dari vendor-vendor dari IBM pun sebetulnya ada kalau misalnya ada perusahaan yang mau mengimplementasikan blockchain ini sendiri seperti itu si ibu itu pertanyaan lagi ya silahkan bapak yang di depan mungkin ada yang bawa data lag dari pak pak saya Ricky Adiuda dari Binus saya mau tanya nih tadi kan sudah dua pertanyaan sebelumnya bilang soal peraturan pemerintah ini fenomenanya bakal sama gak sih dengan uang digital apalagi kalau misalnya kita lihat gak ada yang memayungi bitcoin ini gitu setelah saya sih di Bali itu ada namanya PT Bitcoin Indonesia dia hanya sekedar forum atau jual di bitcoin ini bakal fenomenanya kan dulu uang digital mungkin orang wah susah nih buat nerima gitu sampai ada BCA mengeluarkan flash gitu apakah dengan adanya PT contohnya seperti ini fenomen itu bakal bakal turun kembali dengan diterimanya bitcoin di Indonesia mungkin terima kasih terima kasih sebenarnya yang kalau kita kembali ke nature-nya transaksi sendiri adalah sesuatu antara yang bertransaksi itu mereka mempunyai kesepahaman atau enggak dari sisi transfer of value-nya mereka nyaman seperti itu nah teknologi-teknologi yang sekarang walaupun pemerintah melarangnya tetap saja itu ada celah untuk orang-orang di kita untuk menggunakannya tidak terkecuali sama blockchain ini sendiri nah secara peraturan memang tidak teregulasi di pemerintah ya mungkin hal ini bisa kita ibaratkan kalau misalnya kita di katakanlah di Bogor si Gojek itu dilarang tapi secara aplikasi bisa nah sebetulnya secara transaksi kita bisa melakukan transaksi itu tapi kalau terjadi sesuatu kita bisa tidak bisa menuntut apa-apa gitu loh di ranah kita di ranah terutama di Indonesia kecuali kalau misalnya sudah ada payungnya dari pemerintahannya sendiri sudah ada regulasinya regulasinya bagaimana pemerintahannya bagaimana bagaimana si perusahaannya terus bagaimana mengelola uangnya segala macam itu kalau diregulasi tentunya ada kenyamanan dan keamanan bagi bagi si transaksinya si orang yang bertransaksinya sendiri secara legal ya Pak harus dibedakan antara transfer of value misalnya kita beli bitcoin ya bisa aja kita punya bitcoin kan sekarang satu bitcoin kita punya 70 juta di kita tapi secara pemerintah secara legal itu tidak dijamin sama pemerintah mungkin bisa bisa di bisa ditangkap gak perbedaannya antara transfer of value sama legalitas kita dan keamanan kita terima kasih Pak tapi waktunya sudah apa namanya sudah selesai oke kita bisa akhiri dengan memberikan aplaus pada dua pembicara utama kita terima kasih banyak semuanya saya serahkan kembali waktunya kepada MC ya terima kasih Pak Alex terima kasih